Siswa SMA di Kecamatan Paga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, nekat menerobos banjir sepulang dari sekolah. Mereka terpaksa bertaruh nyawa karena tidak ada jalur pilihan lain. Puluhan siswa SMA di Kecamatan Paga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, nekat menerobos derasnya arus kali lower gig. Warga juga memikul kendaraan roda dua untuk melewati banjir. Kondisi ini dialami warga setiap musim penghujan karena kali lower gigi belum memiliki jembatan. Warga terpaksa bertaruh nyawa karena tak punya pilihan lain. Jalur ini merupakan satu-satunya akses penghubung antara Kecamatan Paga dan Kecamatan Tanawawo. Sepuluh desa di Kecamatan Tanawawo terancam terisolasi akibat banjir ini. Tanaman padi warga pun terancam gagal panen. Warga berharap pemerintah membangun jembatan di kali lower gigi sehingga warga tidak kesulitan selama musim penghujan. Dari Sikanusut Tenggara Timur, Joni Nura Ainews melaporkan.